Shalom saudara, saudara saya Melaki, terima kasih pada hari tentang janji Tuhan terambil dari Masmur 12, ayat 6 yang berbunyi Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur perluburan di tanah Janji disini berasal dari bahasa aslinya Imrah atau Memrah suatu perkataan yang berkuasa atau sebagai manifestasi dari kehadiran Tuhan sendiri Tuhan tetap setia pada janjinya seperti fajar pagi hari yang selalu bersinar janji Tuhan tidak perlu lagi kita imani jika kita mengimani janji Tuhan berarti kita meragukan janjinya nah kesetiaan Tuhan akan janjinya itu selayaknya kita responi dengan ketahatan kita di dalam melakukan firmannya bagi Tuhan sangat mudah untuk melakukan atau mengenapi janjinya itu tersebut karena sudah teruji nah masalahnya bagaimana dengan kita apakah kita tetap setia melakukan firmannya apakah kita sudah tahan uji dan tidak goyah ketika walaupun ada doa yang belum terjawab serta kadang kita masih tetap sama tidak ada yang berubah nah mari kita setia karena janjinya ya dan amin bagi kita apa yang Tuhan buat atas hidup kita selalu yang terbaik dan yang terindah biar kiranya Tuhan memberkati Tuhan memberkati juga untuk Oma Melani dan juga untuk my brother Fafirdausinathan yang ada di Atlanta terus tetap semangat dalam Tuhan dan juga untuk Leah Arema today my promise is about the God promises from Psalm 12 6 the promise of the Lord is a pure promise like silver seven times purified in the earth melting furnace the promise here comes from the original language of words of Imrah or Memrah a powerful word as a manifestation of God's presence God remains faithful to his promises like the dawn of the morning that always shines and God's promise no longer needs us to have faith if we believe in God's promises it means that without his promise God's faithfulness to his promise we should respond to our obedience to do his words it is very easy for him for God to fulfill his promise because it has been tested the promise what about us whether we remain faithful to do his word whether it has stood the test and it's not shaken even though they are an answer answer prayers and our circumstances have not changed let's be faithful because his promise is yes and I mean to us what God make for our life is always the best and most beautiful and God bless you all and God bless you for S.A.M.A.S. S.A.M.L.K.A. Pak Tony Tikowalu Pak Ibu Yvon Tamaka serta Boksu Pak A.S. Maringka Selamat melayani di Amerika dan sampai jumpa ketika sampai di pila biar kiranya kita mengimani bukan janji Tuhan tapi kita mengimani untuk kita bisa melakukan firmannya taat dan setia God bless you all dan sampai jumpa S.A.M.A.M.K.A.M.A.M.A.M.A..